Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mas bio education kali ini kita akan bahas kembali tentang salah satu filosofi pemikiran dihajar Dewantara yaitu tentang asas atau prinsip trikon ketika kon ya continue, convergent, dan concentris sebelum kita bahas satu persatu mengenai prinsip atau asas ini kita review dulu tentang tujuan pendidikan menurut KHD jadi tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan manusia atau membuat manusia itu merdeka, siapa manusia merdeka menurut KHD yaitu ketika dia belajar dia tidak ada ketakutan bahwa raganya atau fisiknya ini terancam, jadi aman pas belajar itu, kemudian syarat yang kedua adalah merdeka itu bahagia atau happy ketika belajar ketika syarat dua syarat itu tidak terpenuhi di dalam kelas, siswanya tidak terancam akan hukuman fisik dan bahagia ketika dia belajar maka sudah bisa dipastikan ilmu itu gampang masuk gampang kita ngajar di dalam kelas kemudian cara belajarnya belajar itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman kodrat alam itu maksudnya adalah sesuai dengan karakteristik individualis peserta didik gaya belajarnya dan sebagainya serta lingkungan tempat dia hidup yang kedua adalah kodrat zaman kalau sekarang peserta didik sudah enak atau sudah familiar dengan teknologi informasi maka seharusnya sebagai guru kita juga menyediakan pembelajaran berbasis teknologi informasi sehingga mereka senang dalam belajar sesuai dengan zamannya itu reviewnya ya kalau secara lebih lengkap bisa dilihat di tayangan video sebelumnya ya ada link deskripsi di atas ini silahkan ditonton oke kita masuk ke dalam tiga prinsip tadi ya tiga con ada tri con con yang pertama yaitu continue artinya berkelanjutan jadi apa yang kita peroleh apa yang kita nikmati hari ini itu merupakan jerih payah belajar di masa lalu kalau kata hadis setelah pulih ini paritutan al-kodi muslimin wal muslimat yang terakhir ini ya minal mahdi ilalahdi jadi belajar itu dari mulai lahir sampai kita mati sepanjang hayat kalau kita belajar benar-benar maka seharusnya hari ini itu menjadi lebih baik daripada hari kemarin bukan sama atau malah mundur ya jika 1% saja setiap harinya kita lebih baik maka nanti hasilnya itu akan luar biasa gak usah banyak 1% saja kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita lebih baik dari kemarin setiap harinya maka hasilnya nanti pasti bagus sekali ya oke lanjut yang kedua con yang kedua adalah convergent convergent itu kita ibaratkan sebagai kayak apa ya cekung itu cermin cekung ya dia bisa nerima cahaya dari mana-mana artinya belajar itu bisa dari berbagai sumber kalau bisa sih sebenarnya belajarnya malah dari zona nyaman kita keluar dari zona nyaman kita sehingga ilmu yang kita dapat itu tidak mandak tidak stagnan tidak jalan di tempat bisa berkembang berwawasan luas gak gampang bapar gitu ya nah seperti juga yang dilakukan kiajar diwantara untuk menemukan konsep ini dia banyak pakai ilmu-ilmu dari luar ya seperti dia pakai ilmu dari Montessori kemudian Frobel dan sebagainya itu membuktikan bahwa kiajar diwantara dalam membangun prinsip ini dia juga belajar secara convergent ngambil dari luar ngambil dari luar zona nyaman dia nah ada kekhawatiran ketika kita ngambil ilmu dari luar lingkungan kita itu akan berimbas tidak baik terhadap lingkungan kita jadi ada prinsip yang ketiga yang harus dilakukan atau harus disepakati yaitu adalah konsentris ya yang ketiga konsentris jika kita sudah ngambil ilmu dari luar budaya dari luar kita bawa masuk ke dalam lingkungan kita jangan ditelen mentah mentah kalau kita sudah adopsi maka kita harus sesuaikan dengan karakteristik dengan identitas dan kontekstual lingkungan kita harus sesuai yang baik-baik masuk yang tidak bisa sesuai dengan lingkungan kita karakteristik lingkungan kita maka kita tidak pakai itu yang disebut sebagai penyesuaian terhadap lingkungan kita jadi kita konsentris punya ciri khas atau karakteristik tersendiri yang tidak bisa dipengaruhi oleh ilmu-ilmu yang datang dari luar nah itu ya ada konsentris ada continue convergent dan konsentris nah kesimpulan yang bisa saya ambil dari filosofi kiajari wantara itu yang pertama tentang tujuan pendidikan tadi ya bahwa jangan lupa caranya belajar caranya bahagia jadi jangan lupa belajar caranya bahagia itu yang pertama harus bahagia tuh gak boleh gak bahagia kalau kita mau belajar kemudian yang kedua ketika kita mengembangkan diri menjadi lebih baik maka secara otomatis dia akan jadi imbas yang positif juga terhadap lingkungan kita percaya itu deh jadi kalau kita baik lingkungan kita nanti juga baik yang ketiga belajar sepanjang hayat belajar terus menerus secara kontinu ambil ilmu dari berbagai macam bidang berbagai macam sumber tetapi tetap harus disesuaikan dengan identitas dan karakteristik konteks kehidupan kita atau lingkungan kita mungkin itu yang bisa saya ambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati